Jangan lenggaran, tadi kan tidak di detailkan oleh Pak Merti, mungkin bisa di detailkan jumlah fasilitas kesehatannya di sini dan dokternya. Jadi di sini rumah sakit yang terbesar Indonesia Timur tentunya. Dan akan menjadi rumah sakit hujukan utama untuk kawasan timur Indonesia. Jadi tidak hanya Makassar, tidak hanya seluruh selatan, tetapi juga Indonesia Timur. Artinya bahwa rumah sakit ini dilengkapi dengan sarana-prasarana dan alat kesehatan cantik, serta SDM subspesialis yang capable untuk menjalankan fungsi rumah sakit ini. Tadi Pak Presiden Alhamdulillah sudah mengatakan bahwa rumah sakit ini melebihi kesan daripada hotel BKM, Alhamdulillah. Terkait dengan jumlah dokternya, dokter spesialisnya itu sekitar 300-400 orang kita akan penuhi di sini. Ada pun dengan dokter umum, kan ada dokter umum, dokter gigi umum, itu sampai sekitar 500-500 orang kita akan penuhi di sini. Fasilitasnya sendiri, untuk fasilitas kesehatan sendiri? Kejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Forkomibda Provinsi Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, PLT Direktur Utama Rumah Sakit Kemenkes Makassar, Direktur Utama PT. PP, Direktur Utama PT. Adikarya, serta Bapak Ibu Tamu Undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nau Budaya, Salam Kebajikan. Resmiah Gedung Rumah Sakit Kemenkes Makassar. Dan dirindian kami hormati, mengawali acara pada sore hari ini. Balilah kita dengar bikin. Bapak Ibu, Bapak Ibu, dan Ibu yang kami hormati. Maksudkan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Presiden, hari ini adalah rangkaian peresmian rumah sakit ketujuh dan over dari lima belas yang sudah kita bangun. Bapak, yang kali ini di Makassar adalah rumah sakit, kita menyebutnya sebagai superhub untuk penyakit cancer, stroke, dan jantung. Untuk bisa menampung pasien-pasien yang derajat keparahan penyakitnya dari daerah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Jadi kita ada rumah sakit-rumah sakit KPNK sebesar di Kalimantan, Papua, dan Maluku. Tapi untuk perawatannya membutuhkan alat-alat yang lebih canggih dan dokter-dokter yang lebih mumpuni, kita kirimkan di sini. Sehingga tidak perlu lagi didorong ke Jawa ataupun ke Jakarta. Dan rumah sakit ini dikerjakan sejak 2022 dengan anggaran pemerintah. Yang arti di rumah sakit Wahidin, Bapak Presiden, itu adalah rumah sakit khusus ibu dan anak di eksisting rumah sakit Wahidin. Di sini nama kamar yang mungkin 900, di sana 250. Nah, sama seperti ibu-anak yang lain, karena memang kematian ibu dan anak tidak tinggi, kematian bayi itu paling banyak jaringan brematur. Dan rumah sakit-rumah sakit, pemerintah yang ada ibu-anaknya, itu harus bisa menangani kelahiran bayi di bawah 1000 gram. Atau banyak ibu-ibu yang lahirnya lebih gini, itu menyebabkan kematian. Jadi kita atur yang kemudian di provinsi bisa di bawah 1800, rumah sakit vertikal Kemenkes yang kita miliki di wali ini nanti, harus bisa menangani di bawah kelahiran 1000 gram. Sehingga bisa menurunkan kematian lain. Demikian. Pendekanan tombol sirine dan pendendatangan dan prasasi sebagai tanda peresmian gedung rumah sakit Kemenkes, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu yang saya hormati, pemerintah tidak hanya membangun urusan infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan atau airport-airport baru. Tetapi juga di bidang pelayanan kesehatan itu sangat penting sekali kita perhatikan. Saya kadang sedih kalau masuk ke rumah sakit daerah, ruangannya agak gelap, rumah sakitnya juga umum. Dan sampai hari ini, saya sudah meresemikan 8 rumah sakit kira-kira sebesar ini. Tadi pagi-pagi di Surabaya, kemudian sore hari ini dia capak, Menteri Kesehatan Kemakassar. Seperti apa rumah sakit yang mengharuskan rumah sakit itu dia seperti ini. Terang gendela masuk bersih, kemudian yang saya kagum, perangatan rumah sakitnya. Semuanya supermodel. Saya tidak tahu belajar berapa bulan mengoperasikan perangatan yang digital seperti ini. Ketelab, MRI, CT scan, ruang operasi yang supermodel seperti itu. Tapi mohon maaf, saya juga tidak mau masuk ke rumah sakit ini. 1,56 triliun. 1 triliun 560 miliar rupiah. Tidak stop di situ. Karena alat kesehatannya sendiri yang sudah berjalan di 360 miliar. Dan akan berjalan di 520 miliar, artinya 2 triliun lebih. Untuk khusus wawah sisatan Makassar. Di tepi masyarakat yang sakit, warga yang sakit, selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanganan tombol silina. Mohon izin dihitungan kami pandu. 3, 2, 1. Selanjutnya penanganan kuat saksi. Dengan demikian telah diresmikan gedung rumah sakit Kemenkes Makassar oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.